Oke halo halo guys kembali lagi di Nah bagaimana kabar kalian semua guys mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Nah di video kali ini gue bakal bikin video unboxing Salah satu helm lokal yaitu helmnya adalah ini dia guys RSV Helmet dengan tipe Alves yakni Windtail Design Carbon dan gue liat di foto desainnya itu keren banget menurut gue simple Tapi karena ada motif-motif karbonnya tapi ingat ya ini bukan karbon asli cuman ini adalah motif karbon Nah daripada kita berlama-lama kita mending langsung aja unboxing helmnya RSV Helmet tapi sarungnya agak berbeda dengan helm full face nya dimana helm full face nya ada tagline Wind helmet mid fashion dan yuk kita langsung aja apa aja sih dia di dalam oh ya gue sampe lupa Di dalamnya ternyata kosong gak ada apa-apa lagi ya semacam ini apakah di dalam ini ada kitab-kitab Tidak ada kitab-kitab ternyata guys sepertinya cuma helmnya doang dan benar tidak ada kitab-kitab gue gak tau apakah bawaannya memang tidak ada kitab-kitab Itu petunjuk segala macamnya atau memang di toko udah dibuang nah secara kasat mata ini desain karbon tapi sebenarnya bukan karbon Terus ada spoiler ala-ala AGV Pista atau Corsa gitu terus juga sudah SNI kemudian busanya empuk terus buka visor nya halus tapi ada bunyi-bunyi tek tek teknya gitu loh tapi sayang tidak ada semacam penahan jari disini untuk engkat visor nya berarti kemungkinan besar kita kalau mau buka visor nya dari tengah nih kalau kita coba dari samping gimana coba ya agak keras sih gak balance gitu berarti memang di tengah sih cara bukanya terus sudah menggunakan penguncian mikrolok belum double bearing tapi enggak masalah sih penggunaan mikrolok lebih simpel dan cocok banget untuk dipakai harian beda dengan double bearing yang agak ribet untuk dipakai harian tapi dari segi keamanan double bearing tetap yang nomor 1 sampai sekarang terus apalagi ya Oh ya busanya juga bisa dicopot nih ada semacam klip disini terus yang disini juga bisa dicopot disini nih nah disini bisa dicopot juga jadi lebih mudahkan kita untuk membersihkan si helm spoilernya juga cakep nih motif karbon juga bisa nyipu mata ya kan gue penasaran mau coba dan ini saiznya L tapi kata orang kalau mau pakai windtail ini bagusnya naik satu tingkat kalau ukuran kepala kita M kita pakai yang size L gue penasaran apakah sedikit ringan bener nih terus udah ringan kepala kita juga di tahan gitu bagus banget dan ruang telinganya cukup besar dan dalam nah gue yakin kalau dipasangin intercom dan ya ini pasti bakal keren lagi terutama di bagian telinga kan ada speakernya tuh dari intercom dan mungkin ini tidak bakal bikin sakit telinga karena gap antara si speaker dan si telinganya juga lumayan jauh dikarenakan lubang yang ada di bagian helm ini cukup dalam terus untuk visernya menurut gue tidak pecah ya kalau kena cahaya ini ada lampu diatas dan tidak ngebayang bulat putuh nih kelihatan lampunya terus visibilitas kiri-kanan juga bagus namanya helm half-face lah ya jarak dengan dagu untuk cover area dagu juga lumayan bagus kalau dari samping nih gini bentukannya gimana guys keren nggak kayak kayak AGV gitu kan nah yang tadi kan gue coba bahas tentang fitur-fiturnya nih tapi disini gue menemukan beberapa kekurangan kekurangannya bukan dari desain tapi ada kepresisian yang masih agak kurang bener gue yaitu di bagian belakang ini agak agak gimana gitu rasanya agak kosong gitu di bagian sini kurang busa gitu kekurangan busa atau gimana sih ya nah jadi mungkin sekian aja video kali ini ngebahas tentang helm RSV windtail desain karbon dan karbonnya ini sangat menggoda guys sumpah dah pengen gue coating nih habis bikin video ini oh ya jangan lupa gue juga pernah bikin video mengcoating helm helm kalian bisa cek disini nah dari sekian kelebihan dan kekurangan yang gue ulas tadi semoga ini bisa membantu kalian buat milih helm half-face yang ringan terus desainnya oke juga dan terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah nonton video 2 kali ini semoga bisa bermanfaat dan bisa ngasih kalian varian helm terbaru yang lagi nyari helm dengan desainnya oke dan ya keep safety keep riding tentunya gue Inomoto Vlog see you and bye bye